Ke teman-teman yang hadir hari ini Bagaimana sih Bapak dalam menjelaskan memprospek PPH Plus Semangat pagi ya teman-teman Pagi Nah teman-teman kenangkan nama saya menaiki Saya dari SB30 Nah teman-teman Gimana cara saya menjelaskan PPH ke nasabah Nah teman-teman biasanya saya datang ke nasabah Saya kasih ilustrasi gini teman-teman sama nasabah Nah Bapak Ibu Biasanya Bapak Ibu kalau jalan-jalan ke mall Itu biasanya cahit barang Yang kalau bisa barangnya bermerek Tapi harganya ini sangat kurang sekali Betul gak? Nah sama hanya ketika sekarang di Prudential Prudential itu mengeluarkan produk yang luar biasa Dari menu Dari menu kita punya banyak pilihan Dari manfaat kita paling komplit dan lebih komplit dibandingkan dengan kompetitor Tapi bukan itu Yang luar biasa dari harga dan biaya asuransi Kita adalah biaya asuransi Kalau saya bilang paling luar dibandingkan dengan kompetitor Nah kenapa? Karena saya sudah membuktikan sendiri Saya bandingin dengan beberapa kompetitor Karena ketika saya mengawali nasabah ini Nah kebetulan nasabah saya ditambahin sama beberapa kompetitor Dan ketika saya cek Dari segi manfaat Itu jauh sama kita Jauh komplitnya Dari segi biaya asuransi Kita jauh lebih murah Nah bukan itu saja Dari segi limit Kita luar biasa Kita punya limit booster Dan di limit booster itu kita punya manfaat yang tidak dimiliki sama kompetitor Nah kalau di limit booster kita Kalau tidak claim Itu kan kita tambahkan 10% 10% 10% maksimal 5 kali Betul ya Nah tapi kalau di kompetitor itu tidak ada Jadi banyak nilai plus di tempat PPH plus kita Yang kita bisa tawarin ke nasabah Nah mungkin satu hal lagi teman-teman Di bagian kelas kamar Kan kalau di tempat kita ada nih Satu kamar satu orang Atau pilihan maksimal Misalnya silver Karena tidak pilihan satu juta ini Satu kamar satu orang Atau satu juta malah yang lebih besar Kita pilih nih Nah kalau Bapak Ibu amati Di kompetitor Contohnya kompetitor yang depannya A Alias Nah itu ada di atas tempat kita ya Itu mereka tidak ada Cuma mereka punya pilihan Satu kamar satu orang Tidak ada pilihan satu jutanya Nah sehingga Kenapa ini misalnya penguntungan nasabah Buat nasabah yang dipergalangan Buat nasabah mereka yang ada di Daerah Di daerah Mereka lebih pilihan Satu kamar satu orang Contoh nih Saya punya nasabah di Kalimantan Di samping Satu kamar satu orang di sana Yang VIP itu 500 ribu Yang VIP itu 750 ribu Bayangin Sehingga mereka bisa ambil kelas VIP Nah sedangkan kalau di kompetitornya A Mereka gak bisa Mereka bisa ambil satu kamar satu orang yang menengah Dan yang kedua teman-teman Paksa-paksa kita ini Bisa Apa ya Mengambil Dari kelas bawah Terus saya Sampai kemenengah ke atas Kenapa sih? Karena kita gak pilihan Satu kamar Dua orang Sehingga Dari premi kita Bisa Lebih murah Bisa kerjaan Kalau yang nangisanda Nah Biasanya saya jelaskan itu Kan nangisanda Mantap Thank you Terima kasih Terima kasih Nah Pernanyaan sama nih Untuk Bu Bioli Jamra Bagaimana menjelaskan BPH Plus Selamat pagi teman-teman Pagi Kalau saya jual BPH Plus Sebel banget sih Ke nasabah-nasabah saya Saya datang ke nasabah saya Saya semangat sebut begini Pak By the way Bapak tahu gak sih Kalau di dompet Bapak ada kartu hitam juga Oh ada Kartu kredit saya Kartu hitam Nah Ya keluarin kan Pak Tahu gak Pak Kalau ketika kita masuk rumah sakit Bapak akan keluar kartu ini Dan Bapak akan bayar By the way Limit kartu Bapak berapa? 100 juta Pak Hari ini di credential Saya punya limit 65 M Dan covernya sampai Dan usia saya Bisa sampai 99 tahun Perawatan cantel Sesuai tagian Perawatan cuci darah Sesuai tagian Dan Bapak bisa sampai Mau ke Amerika Mau ke Arab Yang penting Buminya Gak boleh di luar kata Ini di cover Pak Begini perjelasan saya Ke nasabah Thank you Luar biasa Luar biasa Oke Selanjutnya Bita menjilin Gimana Bu? Mau ke-1 Kalau saya sih PDAJ ya Jualan PPH Plus itu Kita memang saat ini Adalah yang terbaik di pasar Dan yang terkurang Dan yang paling penting Aktivitas Kalau sekarang kita punya Produk terbaik Sekalipun Tapi kita gak Mau ngomong Dan gak mau jual Bisa maje Bohong Iya kan Nah saya sih Kalau saya menetapkan Diri saya sendiri Empat aktivitas Offline Jadi maksudnya Ketemuan sampai itu Empat aktivitas per hari Dan dua aktivitas Online Silahkan Kalian Jati-jati Siapapun boleh Iya kan Nah terus kemudian Yang saya garis bawahi Untuk produk PPH Plus Selain kita termurah Bisa lebih murah lagi Dengan Brew Prime Saver Jadi nasabah saya Kebanyakan Semuanya itu Menggunakan Brew Prime Saver Supaya apa? Supaya tingkat Klaimnya Pro gak banyak Jadi gak naik-naik Gitu kan Nah Kenapa kok Dengan Brew Prime Saver Karena saya belajar Risk Management Management Setiap tahun Belum tentu kita Klaim Siapa sih yang Setiap tahun Di sini Saya Paling ya Tiga tahun Sekali Lima tahun Paling sekali Bahkan ada Nasabat saya Yang sampai sekarang Sepuluh tahun Gak pernah Klaim Betul gak? Nah sedangkan Kita bisa menghemat Banyak-banyak Premi Di situ Premi itu Pasti kita keluarkan Setiap bulan Pasti Gak mungkin gak Tapi kalau Klaim kan Belum tentu Dan lagian Kalau klaim Misalkan kita harus Bayar lima juta Untuk silver Saya bilang Lima juta itu Uang apa sih? Ngapain kita Mesti dibungi Uang lima juta Sedangkan Klaimnya bisa Laluan juta Bapak miliaran Nah Asunansi digunakan Supaya apa? Supaya kita tuh Tidak bankru Supaya tidak Sampai menggerus Keuangan kita yang lain Betul ya? Tapi kalau Uang lima juta aja Kenapa gak bisa? Atau mungkin Kalau yang gold Sepuluh juta Tapi Premi yang dihemat Itu jauh lebih dari 10 juta Jadi sudah murah Tambah murah lagi Gara-gara Perancen Jadi Ya saya Ibaratnya saya bilang Ini sudah sangat murah Kamu mau saya di Kompetitong manapun Kita akan ada yang Yang lebih murah Dari perancen Oke Gila-gila Gila-gila Gila-gila